Semuanya Masih bersama Aharyanto Saat ini saya Melaporkan kondisi Bunda Arwaru Di pagi hari Dimana waktu Menunjukkan jam 1 Ini hari gawat-gawat Terlihat bagaimana Lalu lintas Kita di jam 1 Kondisi jalur Bunda Arwaru Relatif sepi Tapi anda lihat Bagaimana ketepatan ketika Kendaraan Sepi kawan-kawan Jadi Barakter kendaraan Di malam hari ini Berpotensi Volume Kecepatannya sangat tinggi sekali Baik motor Baik itu mobil Maupun Trak Lihat bagaimana Kecepatan kawan-kawan Jadi Anda Yang Berkendara di malam hari Sebaiknya Anda tetap waspada Karena Jika anda Setirahat Jika anda Nantuk Atau capek Lebih baik Anda Rehat Sebentar Karena Volume Kendaraan Di malam hari Itu berpotensi Sangat Tinggi Dalam Kecepatannya Kawan-kawan Terlihat Terlihat Dari Rauk Menit yang lalu Kecepatan Kendaraan Disini Tinggi Kawan-kawan Ini Walaupun Memang Relatif aman Tapi Sangat berbahaya Bagi Para pengendara Yang ngantuk Kawan Bagi pengendara Yang ngantuk Ini sangat Berbahaya Sekali Sebaiknya Jika anda Mengantuk Rehat Jangan Mempaksakan Untuk berkendara Lihat Lihat Kendaraan Kendaraan Yang melintas Begitu Cepat Kawan-kawan Budaran Waru Ini Merupakan Jalur Yang Pusaran Dimana Ketika Keluar Dari Ayani Surabaya Ada Yang Lurus Dan Ada Yang Belok Tanat Jadi Di Budaran Waru Ini Ada Aliran Dari Arah Medaeng Yang Bisa Masuk Ke Sidoarjo Atau Waru Atau Juga Putar Balik Begitu Juga Dengan Ayani Yang Keluar Dari Ayani Bisa Lurus Ke Sidoarjo Dan Bisa Belok Kanan Ke Arah Medaeng Lihat Walaupun Jam Satu Kendaraan Tidak Pernah Berhenti Walaupun Volumenya Rendah Kawan-kawan Jadi Di Budaran Waru Ini Kita Lihat Bagaimana Ada Persilangan Di Sini Yang Memang Sangat Berbahaya Ketika Melewati Jalur Ini Kawan Budaran Waru Ini Yang Titik Paling Berbahaya Jadi Ketika Ada Aliran Kendaraan Yang Dari Surabaya Menuju Medaeng Dan Dari Bungu Rase Menuju Surabaya Jadi Akan Terjadi Pertemuan Di titik Usaranya Kawan-kawan Jadi Ketika Dari Surabaya Maupun Dari Bungu Rase Ketika Mau Masuk Tol Bisa Lewat Sini Kawan Terlihat Bagaimana Kendaraan Di Sini Tidak Pernah Berhenti Tidak Pernah Sepi Walaupun Volumenya Turun Rendah Dan Sering Terlihat Di Lintasan Ini Motor Itu Lawan Arus Karena Kepingin Belok Lebih Cepat Jadi Dia Menerobos Di jalur Kawan-kawan Kondisi Lalu Lintas Relatif Aman Namun Tetap Selalu Waspada Karena Kecepatan Di Malam Hari Itu Semakin Tinggi Dibandingkan Siang Karaman Jadi Banyak Motor Itu Yang Bersliweran Dengan Kecepatan Tinggi Ada Yang Dipak Pakai Helm Jadi Apalagi Ketika Ketemu Persilangan Di pusaran Bundaran Waru Ini Sangat Berbahaya Untuk Para Pengendara Terutama Bagi Para Pengendara Yang Fisiknya Lagi Capek Atau Ngantuk Itu Sangat Berbahaya Untuk Diri Andi Diri Pengendara Tersebut Maupun Bagi Pengendara Lainnya Kawan-kawan Setelah Pertigaan Klete Mendekati Cleopter Trosobo Dari Pertigaan Klete Menuju Arah Cleopter Trosobo Itu Biasanya Dibuat Balapan Motor Anak-anak Buda Kawan Ketika Malam Sabtu Atau Malam Liburan Atau Malam Tanggal Merah Itu Biasanya Dibuat Anak-anak Buda Untuk Men Dijadikan Ajang Balapan Motor Biasanya Biasanya Mereka Balapan Motor Itu Sekitar Jam 12-an Malam Kawan-kawan Jadi Kawan-kawan Ketika Melintas Setelah Flyover Trosobo Kawan-kawan Harus Hati-hati Ketika Anda Lewat Pada Malam Sabtu Malam Minggu Atau Malam Satu Bisa Juga Kawan-kawan Biasanya Juga Malam Satu Kadang Juga Malam Liburan Jadi Biasanya Mereka Berkumpul Di Sekitaran Pembensin Setelah Flyover Trosobo Mereka Berkumpul Dan Biasanya Mereka Menyetop Alu Lintas Yang Lewat Kawan Kemudian Mereka Mulai Ajang Balapan Motor Malam Bawa Baru Tolong Berkendama Di Malam Hari Malam Adakah Atau Yaitu Perkendama Anda Perhatikan Bagaimana Kondisi Dari Bagaimana Bahasa 儿 Terlalu Langkah Masyarakat Yang Menjadi Perkendara jadi karena layak kendaraan anda itu beroperasional jadi semuanya harus di cek mulai dari bank atau kondisi mesin bensin itu harus pertama-tama yang anda harus lakukan kendaraan anda sudah siap beroperasional jadi kendaraan anda sudah siap beroperasional jadi standar yang harus dilakukan jika layak maka anda bisa menggunakan kendaraan anda dan yang kedua stamina anda kawan stamina anda harus anda perhatikan apakah anda siap untuk melanggungkan atau menjalankan berkendara di malam hari karena berkendara di malam hari itu harus dituju dengan stamina yang baik harus dituju dengan stamina yang baik karena karena kondisi semua kondisi yang di malam hari ini jika anda membantu berkendara di malam menjalankan atau menjalankan atau menjalankan menjalankan ketika anda menjalankan terlihat bagaimana kecepatan bisa melaju dengan pasat sekali kawan-kawan memang kondisi jalan sepi tapi yang melaju di rintasan ini sangat cepat kawan-kawan dan dan juga kondisi jalan yang basah ini yang sangat berbahaya kawan-kawan oleh karena itu kawan-kawan semuanya ketika saya tidak sedang tidak sedang-sedang untuk mengingatkan kepada kawan-kawan ketika anda capek fisiknya lebih baik anda berhenti rehat sebentar karena itu sangat mempengaruhi perkendaraan anda kawan-kawan kita lihat bagaimana kondisi malam hari itu kondisi ini hari di jalur Trosobo ini di Flewokor Trosobo itu ketika jalannya basah ini sangat berbahaya sekali dan kecepatan kendaraan melaju sekali baik untuk semua tunis kendaraan melaju dengan pesat kawan sangat berbahaya sekali kawan-kawan ketika anda mengantung jalan jalur ini anda lihat bagaimana kecepatan kendaraan-kendaraan yang melaju di sini sangat cepat sekali kawan berbanding jauh ketika siang hari kawan terlihat kecepatan pada waktu jam setengah dua ini menunjukkan kendaraan yang melaju di sini berkecepatan tinggi kawan-kawan oke hati-hati kawan-kawan semuanya ketika melintas di jalur Trosobo khususnya play over Trosobo kawan-kawan sangat berbahaya oke oke kawan-kawan semuanya cukup sekian laporan dari saya Ahrianto semoga kita semua selalu peduli peralunitas yang baik dan benar utamakan keselamatan anda dan orang lain keluarga anda menunggu di rumah salam salam